oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel bahtiyarifa ibn darikun oke teman teman kali ini saya akan mereview sebuah joran lagi ya joran dari daydo ini keluaran terbaru yang namanya bluefin bluefin ini apa namanya untuk kantongnya atau tempat jorannya ini sangat premium sekali teman teman ya dengan busa ini wadahnya joss lah oke sebelum itu yang belum subscribe silahkan subscribe teman teman kita sambil review jangan lupa komen like juga oke ini ul tapi untuk 4 sampai 8 lb oke kita bahas dulu untuk bawahnya dia menggunakan bawahnya disini biasanya disini ada tulisan daydo ya atau logo daydo ya kan busa dan disini ada pengaitnya pengait untuk lur atau patis ya atau kail dan disini dibaluh dengan resin ya wapring tulisannya for ultralight angler disini ya Indonesia karena ini buatan Indonesia teman teman ya terus ada daydo dibaluh dengan benang berwarna oranye terus disini ada real sheet warnanya biru hitam ya ini pas dengan nah disini itu batikanya sangat bagus teman teman ya disini waping terus modelnya krem untuk saya kayak sisik ya terus disini warna biru dan disini modelnya seperti ini teman teman ya beda dengan daydo emperor modelnya seperti ini model terbaru kemungkinan ini ya hitam warnanya dan disini ada warna biru dan di resin juga disini ada warna oranye juga ya nah disini dengan teknologi RHC retun hollow carbon jadi ini hollow ya teman karbon tapi hollow tapi dengan dibaluh resin agar lebih kuat teman teman seperti itu ya intinya ini sudah digunakan untuk yang bukan biasa bukan karbon biasa tapi sudah dibaluh dengan resin dan teknologi yang sekarang disini ada 2 sama 6 LP tapi disini saya belinya 4 sampai 8 LP untuk diameter ini 7 in ya 2 L ini apa 7 in 2 L untung length atau panjang 210 cm length width 4 sampai 8 LP lure width 4 sampai 15 gram ya dan disini ada logo petir berarti bahaya ketika ada petir ya jangan mancing ketika ada petir nah disini ada hollow flex text ya sudah menggunakan teknologi hollow flex text yang gak kalah menariknya adalah dia sudah ring guide Fuji teman teman ya Fuji dengan apa ini ya mungkin Fuji standar atau Fuji apa ini yang intinya ini sudah Fuji bedo seperti ini ya untuk ujungnya dia sudah cukup itu teman teman cukup kandel atau cukup apa namanya cukup kuat yang tidak ringki sekali lah ini tidak seperti brand lain kadang ada yang kopong ini full Fuji ya teman ini sudah ada tulisan Fuji ini juga sudah ada ini juga sudah ada sudah ada semuanya intinya ini sudah full Fuji semuanya ini ke 4 sampai 8 LP ya sudah full Fuji semuanya kita lihat kelurusannya pembuatannya ya kadang ada yang tidak lurus teman teman Alhamdulillah ini lurus ya untuk ringkaitnya biasanya ada yang tidak lurus untuk pengerjaan pabriknya jadi untuk sekitar masukkan untuk pihak daido untuk lebih berhati-hati untuk pengerjaannya agak lebih bagus lagi ya kadang kita kan sebagai konsumen cuma ya itulah cuma apa namanya cuma bisa menilai cuma bisa menilai pengerjaan orang lain tapi tidak bisa membuat seperti itu tapi alangkah baiknya ya jika dikerjakan dengan serapih mungkin agar lebih konsumen itu lebih intinya lebih cinta terhadap produk-produk Indonesia seperti itu ya oke teman teman ini harganya sekitar 400 kurang ya ada yang 400 lebih malah ya tergantung tokonya ya 400 kurang sedikit jadi teman teman jika ingin beli silahkan beli nah kelebihannya lagi ini sudah di batnya ini ya sama ininya tidak terlalu jauh lah untuk emperor kan masih jauh ya jadi untuk casting emang kurang nyaman sedikit ya tapi dia itu digunakan untuk jigging dan casting untuk emperor itu bisa berguna dua-duanya jadi lebih lebih ya lebih multifungsi seperti itu kalau ini ya bisa untuk jigging yang cuma ya lebih bagusan emperor seperti itu ya untuk casting ini mungkin enak sekali mungkin ya dengan berat cuma cukup enteng sekali teman teman ini cukup ringan jadi tidak tidak berat seperti itu jadi tidak cepat lemas nah ini kan ada kekurangan dari redo untuk resinya juga agak agak numbuh akan numbuh sedikit yang gerunjul sedikit seperti itu oke oke mungkin itu yang bisa saya mampaikan teman teman ya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh